Dari awal saya memang perambatan hutan atau elegologi, beberapa hutan yang sudah saya musnahkan, maka saya sungguh-sungguh mengabdi dengan pekerjaan saya. Sekarang saya sudah sadar, karena ini bukan untuk saya, untuk anak cucu saya, dan untuk dunia semua. Saya memang asli orang sini, dari nenek datuk atau kakek saya itu memang orang sini, saya orang laman Satong. Saya bahwa senangnya, ya udaranya agak segar, ada banyak-banyak pohon-pohonan. Kalau sebelumnya hutannya habis, gundul, kan mungkin untuk bercocok tanam juga tidak bisa. Untuk air juga susah. Dan beberapa juga teman-teman yang beberapa tahun yang akan datang bisa beritahu masalah saya. Mereka tertarik dengan pekerjaan saya, bahwa saya tidak akan mendebang lagi. Dari awal itu saya diangkat sebagai sahut, sahut sahabat hutan. Ya ikutlah, seperti mereka menanam, segala apa itu, saya ikut, prosedur yang mereka atur saya ikut. Mungkin saya tertarik dengan hal itu, karena saya dulu ini kayaknya sudah, karena saya pikir juga untuk kedepannya hutan ini numpaknya besar. Dampak dari perubahan iklim, kita di sini tahun 2015 kemarin, kita ada 6 bulan kemarau panjang. Kita ini kekeringan air, lalu kita susah mencari sumber air. Dampak dari kemarau yang 6 bulan kemarin, eh di tahun 2013 itu, itu nampak juga kebakaran besar-besaran di tempat kita ini. Itu beberapa puluhan hetar hutan habis kundul, karena ya si jago merah, ya pembabat itu. Dan sudah itu kita, ini, sudah kita kebakaran, kita tanam kembali. Yang kemarin kita tanam 2009, kita ke 2013, kita tanam kembali. Kita mulai ada di tempat kita, mungkin di tempat kita sudah lebih lah dari yang sebelumnya. Ya, untuk membantu kita menjaga hutan, kita mungkin melibatkan pemerintah sekitar kita, kepala desa, ataupun camat, ataupun kita lagi, ya, masyarakat lah ya, atau yang bisa membantu kita. Itu ada harus kerjasama, kalau itu tidak ada kerjasamanya. Tapi kalau ada kerjasamanya, mungkin hutan masih utuh, gimana masih bisa kita nikmatilah sampai sekarang. Ya, pesan saya dengan kawan-kawan yang masih muda, ya, mungkin kita harus bisa, Kalau satu hari bisa menanam satu pohon, atau ada pohon, untuk kekenangan dengan anak cucu kita.